Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli mabari ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat ilahi robi yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dalam waktu suri ini kita masih dapat bermuajah secara online dalam rangka ngaji bersama yang diadakan oleh muda Rasulullah Nah, kedua kalinya salas serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau lah penyempurna ajaran cara Islam dan beliau lah suri taulah dan yang senang dasar kita nantikan syafatnya yang tiga hari nyaman Amin ya rabbal anamin Pemirsa atau pendengar muda Rasulullah yang berbahagia dimanapun berada Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari bulan suci Ramadan yang keempat Semoga kita terus bisa melanjutkan kuasa Ramadan kita hingga nanti menuju hari kemanangan Amin ya rabbal anamin Tentu kita saat ini berada dalam kondisi Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya wabah corona yang merebah atau yang penjangkit di seluruh lebih dari 200 negara termasuk Indonesia Tapi apapun karena hari ini adalah memang sudah memasuki bulan suci Ramadan semoga adanya wabah corona bukan menjadi menghalang untuk tetap melaksanakan Para pendengar muda Rasulullah yang berbahagia Tema kali ini membahas tentang peran perempuan dalam pendidikan keluarga Saya ingin mengutip tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hiroyro Sebagaimana ketika kanjing nabi ditanya oleh para sahabat Kanjing nabi siapa sih yang harus saya hormati Kemudian sampai kanjing nabi mengatakan umuka, 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 umuka Saya mencoba mengulas tentang hadis ini Terkait dengan bagaimana umuka yang dimasukkan ini adalah bisa menjadi level seorang perempuan Dengan berbagai macam peran dan dengan berbagai macam tugasnya Perempuan dalam hal kaitannya dengan kontribusi atau tanggung jawabnya dalam sebuah lembaga keluarga ternyata sangat besar peranannya dan sangat besar tanggung jawabnya Maka tentang perempuan yang dikatakan dengan berbagai macam kontribusi dan kiprahnya Sebenarnya bukan sesuatu yang dilemahkan Tetapi bagaimana perempuan itu sendiri dengan perannya memberikan kontribusi yang sangat luar biasa Dan ini adalah hasil kerjasama yang baik antara suami dan istri Maka kalau boleh saya mengatakan kita membicarakan aspek keluarga itu adalah sebenarnya komunitas masyarakat sosial yang paling kecil Dikarenakan ada masyarakat yang paling besar Bahkan yang lebih besar lagi sampai yang keseluruhannya Maka dalam sebuah tema yang dalam slide itu saya buat tentang jenjang kemasalahan Ada istilah keluarga sakinah Ini berarti bagaimana sebuah komunitas kecil dalam sebuah rumah tangga Kemudian ada masyarakat ideal yakni menjadi khawir umah Kemudian ada negara makmur yang dikonsepkan dengan dan yang terakhir adalah yang ini kemudian dilabelkan dengan Suri ini kita membahas tentang bagaimana peran perempuan dalam dunia pendidikan Banyak sekali referensi-referensi termasuk referensi-referensi yang diajarkan di pondok pesantren Bahwasannya kalau kita, saya pribadi terutama Saya ingin mencoba mengorek tentang kontribusi peran perempuan khususnya di pesantren yang sedikit banyak bahkan keberadaan beliau-beliau perempuan-perempuan atau dalam bahasanya adalah para bunyai ini mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam mengantarkan, mendidik, dan mengasur para santri-santri Entah itu santri putra maupun santri putri Artinya apa? Ternyata perempuan itu tidak hanya dibatasi oleh sebuah sekup hanya yang dibatasi untuk ruang tertentu akan tetapi juga merambah kepada aspek-aspek yang membahas tentang lintas sektoral dalam hal ini mungkin bahasa saya adalah ruang publik Maka sekali lagi saya bisa mencontohkan bagaimana perempuan-perempuan yang sangat luar biasa ambil kontribusi pemikirannya tidak hanya berhasil mengantarkan putra putrinya tetapi juga mengantarkan santri-santrinya yang mungkin pada akhirnya perempuan yang dalam hal ini adalah seorang bangasuh akan bangga ketika santri-santri atau para alumi-aluminya sangat bermanfaat di tengah masyarakat Selanjutnya tentang perempuan dalam lingkup keluarga kaitannya dengan pendidikan adanya kesuksesan dalam sebuah kerjasama yang baik manakala adanya partnership antara seorang suami dan istri dan kalau kita kemudian melihat bagaimana sosok keluarga-keluarga yang dikategorikan keluarga-keluarga yang maslahat atau keluarga-keluarga yang baik ini pada dasarnya adalah adanya kerjasama yang baik antara pasangan dalam hal ini adalah pasangan suami dan istri lebih detail lagi terkait dengan kondisi saat ini yang tadi saya sampaikan Ramadan hari ini atau Ramadan tahun ini kita masih dikondisikan dalam keadaan menghadapi musibah Corona tentu bagi seorang perempuan atau seorang ibu akan lebih meningkatkan kualitas dan usahanya baik secara kuantitas maupun kualitas di dalam memprotek atau memberikan pendidikan secara maksimal kepada anak-anak atau kepada putra putrinya atau buah hati banyak hal yang harus dilakukan oleh perempuan atau dalam hal ini adalah seorang istri atau mungkin seorang ibu karena sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana kondisi Ramadan dalam keadaan seperti ini otomatis akan menjadi salah satu cara atau bagaimana mengharuskan perempuan itu harus tetap eksis dalam satu sisi tapi satu sisi keadaan tidak dihadapkan kepada maaf dalam tanda petik masih adanya sikap-sikap atau istilahnya kita masih memikirkan bahkan juga harus memikirkan kepada kaum-kaum atau mereka-mereka yang masih dalam kondisi kekurangan atau agama dampak adanya Corona oleh karena itu apa yang harus kita lakukan bagi seorang perempuan saya terinspirasi dengan maaf ibu saya beliau kalau saya mengatakan sebenarnya beliau itu adalah seorang aktivis bisa dikatakan benar-benar yang pada masanya sangat luar biasa memberikan peran bahkan memberikan tugas kepada putra-putrinya tanpa ada diskriminasi artinya putra-putrinya diberi kesempatan yang sama untuk merasakan pendidikan begitu juga dengan ibu mertua saya pun juga seperti itu bahkan kenyataannya ketika saya berada di pesantren pun juga melihat luar biasa pesantren dengan keberadaan bunyai-bunyai yang memberikan peran yang sangat besar kepada santri-santrinya dan ini tidak lepas dari bagaimana beliau-beliau bisa bergerak sama dengan baik dengan para biai atau dengan pasangan masing-masing nah terkait dengan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan kalau kaitannya adalah seorang ibu itu mempunyai hak menjadi seorang pendidik bahkan kewajibannya adalah lebih besar daripada seorang ayah memang yakin dan itu saya mengatakan itu memang benar terbukti bagaimana seorang ibu mulai dari proses kehamilan selama 9 bulan yang dikategorikan wahnan ala wahmin dalam satu kepayahan-kepayahan sampai pada prosesnya harus melahirkan ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa bagaimana seorang itu sangat begitu dekat dengan anak-anaknya yang ini dimulai dari kontak ketika seorang ibu dalam proses kehamilan sang buah hati atau dengan sang janin yang belum lahir sampai ketika sudah waktunya anak tersebut lahir dari rahim sang perempuan tersebut nah berbeda dengan seorang laki-laki maka sekali lagi pantas kalau kemudian Islam mengajarkan bahwasannya perempuan menduduki tempat yang tertinggi terkait dengan kewajiban atau mungkin terkait dengan peran dan fungsinya untuk memberikan pendidikan atau pengajaran yang begitu besar kepada putra putrinya yang kedua bahasa ibu adalah bahasa ibu adalah atau seorang ibu paling dekat dengan anaknya itu adalah memang keharusan dan ini tidak melepas dari karena proses kehamilan yang dirasakan oleh seorang ibu tadi selama 9 bulan maka seorang anak ketika mengatakan sesuatu itu yang paling paham atau yang paling tahu bahasanya dimaksudkan adalah yang paling memahami pertama itu adalah seorang ibu maka dalam lingkup rumah tangga kalau ada komposisi seorang ayah, seorang ibu, anak-anak maka keberadaan ibu yang semestinya adalah harus bisa lebih dekat dengan anak adalah sebuah hal yang tidak bisa disampingkan artinya kerekatan seorang ibu bagi seorang ibu bagi seorang sahabat, bagi seorang anak-anaknya ini adalah memang harus dilakukan karena jangan sampai kemudian seorang ibu ini tidak tahu apa-apa atau tidak mengerti apa yang dilakukan oleh anak-anaknya hanya karena seorang ibu terlalu sibuk dengan aktivitas di luar rumah maka pendidikan terbaik menurut saya dalam sebuah keluarga adalah tergantung bagaimana seorang ibu seorang ibu tidak hanya sekedar sebagai seorang ibu tetapi seorang ibu adalah bisa menjadi seorang prototipe seorang contoh, seorang perempuan yang bisa memberi keteladanan kepada putra pedernya kalau saya boleh mengatakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak saya, mohon maaf ini adalah dalam hadapi mabah corona tanpa istilahnya apa hanya sekedar izin hanya kulon-won kepada saya matur kalau ingin berbagi dengan masyarakat sesuai dengan kebatas kemampuan artinya apa seorang anak pun bagaimana akan melihat bagaimana akan meneladani seorang orang tuanya begitu juga seorang anak akan selalu bergiblat kepada orang tuanya khususnya kepada ibunya maka sekali lagi hadirnya sebuah kemasalahan yang baik maka di dalam setiap rumah akan menghadirkan ketika anak bisa begitu dekat dengan orang tua khususnya dengan seorang perempuan yang dalam ini adalah ibu ada istilah ibu, ada istilah uma, ada istilah ima, ada istilah mama, ada istilah mak semua yang atribut apa kepadu pada dasarnya disitulah sebuah peran yang sangat begitu besar bagi seorang perempuan untuk memberikan pendidikan keluarga kepada anak-anaknya karena keluarga adalah menjadi kunci mutlak keberhasilan ketika anak-anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut adalah menjadi gambaran masyarakat atau gambaran keluarga terkait dengan uswah pembelian atau istilahnya keteladanan seorang ibu kepada anaknya bagaimana agar anak itu mengetahui bagaimana anak itu agar mencontoh bagaimana anaknya adalah selalu terinspirasi karena itu juga saya lakukan ketika saya terinspirasi dengan il-almarin ibu saya. Juga seperti itu. Juga kepada ibu merita saya dan kepada perempuan-perempuan yang saya temui di Mula Santran dan di dunia akademik saya banyak menemukan perempuan-perempuan yang sangat luar biasa. Yang ini adalah tidak lepas dari bagaimana peran yang dimilih oleh seorang perempuan. Yang ini saya sampekan terakhir. Prototep seorang ibu dengan sendirinya adalah menjadi contoh bagi anak-anaknya. Di kondisi yang kondisi seperti ini kaitannya dengan corona dan mengatakan saya biasa menyuruh anak-anak saya dan saya mengajarkan apa yang saya lakukan adalah agar mereka meniru. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita harus bisa memberikan contoh harus bisa memberikan peteladanan harus bisa membangun karakter yang sekiranya anak itu adalah memang benar-benar menjadikan rumah tangga atau keluarganya dalam hal ini adanya seorang ibu atau orang tua ibu abahnya atau ibu ayahnya menjadi simbol sebuah kebahagiaan bagi sang anak. Nah, dan yang terakhir kaitannya dengan wabah corona ini semoga kita masih terus senantiasa untuk bisa semaksimal mungkin melakukan dan istilahnya empati kepada siapapun yang masih membutuhkan tanpa kita kemudian foyah-foyah dengan menghadirkan makanan-makanan enak-enak sementara kita masih belum tersentuh dengan mereka-mereka yang berada di kanan-kiri atau mungkin mereka-mereka yang terkena dampak dari corona. nah, lagi-lagi bagaimana pembangun empati pun adalah bagian dari seorang perempuan untuk pekah sadar dan ini dengan sendirinya akan diladani oleh anak-anak itu atau putra-putirnya sendiri yang sama dengan tadi yang saya sampaikan ketika anak punya keinginan untuk melakukan donasi saya merespon bagus Alhamdulillah kalau punya kesadaran seperti itu entah itu dengan hasil uangnya sendiri tapi yang pasti karenanya donasi adalah diambilkan dari uang hasil saya punya maka saya mendukung dan saya mengatakan baik kami seperti itu Alhamdulillah mempunyai rasa kepekaan mempunyai rasa impah empati kepada sesama apalagi masih begitu terasa atau dalam hal ini corona yang masih kita belum tahu kapan berakhirnya tapi berharap semua terdatangnya bulan 7 Ramadhan menjadikan corona segera hilang segera diangkat oleh Allah dan menjadikan kita semuanya dalam keadaan normal kepingin menjadi negara sebagaimana yang keadaan kondisi normal yang menginginkan kita bisa melaksanakan aktivitas yang bisa bermanfaat untuk siapapun dan kapanpun itu mungkin sebagai pengantar dari saya untuk para pendengar muda rasional selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Dini mohon maaf terima kasih terima kasih Ning Iroh insyaallah ya tadi peran perempuan kalau di keluarga adalah ibu ibu kita kalau dengan pasangan seperti istri istri luar biasa sekali pengaruhnya terhadap pendidikan di keluarga ya monggo saya persilakan kepada peserta jika ada pertanyaan ya bisa langsung bertanya atau melalui chat monggo dipersilakan ada pertanyaan mungkin pemurih mungkin yang lain dulu ibu dini oh mungkin bu monggo ibu 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 mbak ibu monggo jika ada pertanyaan monggo monggo nuri bisa jadi developer mungkin nanti agak malu-malu ibu-ibu monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaik assalamualaikum warahmatullahi ini berkaitan dengan kita ini sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pegawai gitu ya kadang-kadang kan kita susah untuk memilah ya mana yang didulukan pada saat yang sama misalkan saja pada apa kita harus seperti beran puasa gini ya misalkan kita ngajar di sore hari sedangkan kita juga harus menyiapkan menyiapkan apa untuk berbelah ya nah sehingga pasti ada sedikit yang kita apa kita kalahkan gitu ya jadi yang misalkan ya pokoknya menu seadanya tetapi semua pokoknya bisa jalan karena kita masih sebagai pegawai gitu nah ini bagaimana menurut Neng Iroh kalau menghadapi hal seperti ini oh enggak oke silahkan Neng Iroh oke ya terima kasih memang kalau kita berbicara tentang perempuan yang mungkin hari ini ya mana sih ada perempuan yang hanya istilahnya hanya repot di rumah saja kalau sampai ada perempuan itu yang cukupnya adalah ruang domestik dan ruang publik nah sekarang bagaimana menjembatani kedua-duanya agar kita maunya semuanya sejarah seideal dan dalam batasan yang ideal yang bagaimana publik bisa dilaksanakan kemudian ruang private juga bisa dilaksanakan dengan baik nah untuk kondisi saat ini sebenarnya begini semuanya adalah berangkat dari istilahnya kelegoan kalau bahasa Jawa ya kelegoan atau istilahnya istilahnya saling pengertian menurut saya pengertian adalah kunci yang paling menyenangkan atau yang paling menentramkan mana kala antara pihak keluarga baik itu istri suami maupun anak dan ini termasuk yang saya lakukan ketika saya harus menyiapkan menu sendiri meskipun ada Mbak Santri tapi tidak semuanya harus saya selesaikan dengan Mbak tapi bagaimana saya harus bisa memilah mana yang harus saya utamakan antara menyiapkan hidangan untuk anak-anak dan suami tentunya karena ini adalah kesempatan saya mikir-mikir ya iling-iling bulan romat dan belum tapi setiap bulan saya bisa melaksanakan seperti ini dan itu termasuk yang saya bagaimana bisa menjalankan satu sisi saya memang mempunyai tapi satu sisi saya harus menyiapkan dan memastikan makanan yang saya inginkan tidak dan suami itu adalah makanan yang menurut saya adalah higienis atau mungkin sehat makanan yang bisa terjamin kesehatannya harus yang mewah mewah enggak karena saya juga biasa melakukan makanan itu yang sesuai dengan jadi tetap adanya pengertian dari seorang istri atau seorang suami dan komponen anak-anak mungkin anak-anak harus bisa dilibatkan agar mereka juga tahu tidak hanya sekedar makan langsung menuju meja makan kemudian selesai makan sudah pering tidak enggak tapi pendidikan itu menurut saya adalah dan ini nanti akan menjadi ketika nanti dia sudah lepas dari orang tua dan itu saya yakin itu adalah penting termasuk itu yang saya ambil dari orang tua saya berdu-baru begitu alhamdulillah jadi memang selama ini saya memang seperti itu cuman ini mungkin bagi saya pribadi memang ada banyak sekali hikmahnya karena biasanya saya tiap hari itu kalau tidak ada kerja di rumah kini saya biasanya jam 5.30 baru pulang begitu jadi ini malah alhamdulillah saya seharian di rumah cuman ya memang tetap saja kelihatan enggak jadi kita ambil hikmahnya saja lah mungkin alhamdulillah bagi saya ini alhamdulillah sekali puasa sekarang ini berbeda seperti ini berbeda sekali banyak pembelajaran jadi banyak banyak waktu gitu ya ya betul saya biasanya jarang sekali bisa baca Al-Quran yang lama sekarang ini saatnya alhamdulillah bisa setiap hari laki-laki momen ramadhan banyak hikmah ibu-ibu dan mbak-mbak ini ada siapa mbak Alda Bukatika ada Bukristanti mbak-mbak ada Bulica ini Burayu mbak-mbak mbak-mbak mungkin ini saya sambil menunggu yang lain mungkin ada pengetahuan jadi biasanya kalau di keluarga itu yang memang apa ya banyak berinteraksi gitu ya berinteraksi langsung dengan anak-anak itu ibu gitu ya karena bekerja gitu ya bapaknya bekerja ada kalanya ini mungkin memang melewati mas fasenya anak-anak ya kalau misalnya ini nakal gitu ya nakal kemudian tidak suka diem mungkin susah diemnya nah seperti ini padahal orang tua ya bapak ibu mendidiknya sudah benar tapi tetap saja yang tidak mau diem atau apa seperti ini apa kira-kira kesalahannya dari mana apakah memang kurang sabar atau bagaimana atau memang pada ibu karena yang berinteraksi banyak dengan anak-anak atau bersikapnya seperti apa kalau misalnya menghadapi anak-anak yang memang susah diatur ya seperti itu mungkin ada saran atau masih sehat dari yang ingin roh mungkin ya begini Mbak Dini saya kira kalau katanya dengan nakalnya anak-anak dalam batas standartik ya semisal masih wajar saya mengatakan itu sudah tidak apa-apa memang itu adalah istilahnya proses pertumbuhan atau proses perkembangan jiwanya nanti suatu saat juga dia tidak akan mengulangi lagi saya berharap seperti itu dan itu contohnya di rumah saya anak saya itu yang nomor dua dan nomor tiga itu cowok semisal di luar itu kondisinya hujan dia batin tapi di dalam rumah saya batin ya Allah ya sudah lah suatu saat juga tidak akan mengulangi kejadian seperti itu dan saya mengatakan ya itulah istilahnya kenikmatan ketika kita menjadi seorang ibu dan memahami bagaimana dengan tipikal anak-anak masing-masing anak saya tiga yang pertama perempuan yang kedua ketiga itu join istilahnya ya akan sama-sama laki-laki ya jadi kompak apapun dilakukan bersama pokoknya ya selama dia enjoy selama dia nyaman apapun dilakukan meskipun itu kadang harus di dalam rumah dan saya bayang orang batin anak batin di dalam rumah sudah lah gak apa-apa apapun kadang semuanya semuanya mereka itu istilahnya dan saya tidak akan pernah membatasi selama itu adalah masih dalam kategori wajar selama itu dalam masih kategori normal kecuali sampai pada batasan sudah gak bisa diatur dan alhamdulillah anak-anak kalau terutama ayahnya ayahnya paling seperti ini pokoknya kalau gak manut ya terus bagaimana lagi pengkwajiban Imah dan Awi itu maksud saya dan suami adalah pendidik samen semuanya nanti kalau sudah besar samen akan melihat manfaatnya seperti itu berarti benar model pendidikan yang disampaikan oleh Imah oleh Awi seperti itu nanti samen akan membasakan makanya saya dan suami itu gak pernah kemudian istilahnya mendidikan kemudian dengan yang nada itu istilahnya apa ya spaneng relax sudah seperti itu dan itu adalah sebagai salah satu akar ketika ada dalam mencauh dalam sebuah saya pernah baca didilah anak-anakmu termasuk yang disampaikan oleh saya Ibn Ali didilah anak-anakmu karena anak-anakmu akan duduk pada masanya dan saya itu adalah menjadi inspirasi bagi saya menjadi anak itu adalah memang tidak harus dengan kekerasan tidak harus dengan sifatnya adalah yang normatif-normatif tetapi bentuk dari sebuah keteladanan contoh kemudian apa yang bisa dilakukan oleh orang tua insya Allah selama orang tua yang mencontohkan pada kebenaran anak akan mencontohnya kalau orang tua itu mengejarkan yang males-males atau yang selusul atau mungkin yang tidak baik pun juga berimbas kepada anak-anaknya maka sekali lagi keteladanan dari orang tua itu adalah menjadi kunci bagaimana anak ini akan berusaha kepada orang tuanya itu sendiri seperti itu maka sekali lagi semisal anak itu kemudian menguakal kalau sudah di luar batas ya kewajiban orang tua harus selalu mendidik kemudian meriaduh riauduh orang tua itu penting sekali mbak riauduh orang tua itu penting sekali mbak ini menurut saya bahkan ketika seorang ibu hamil mulai dari satu bulan semestinya seorang bapak pun juga harus bisa mengimbangi dengan puasa dan melaksanakan riauduh kalau mungkin si perempuannya tidak bisa puasa ya maka puasanya dan di seorang suami insya Allah riauduh yang dilakukan oleh suami istri ini adalah menjadi kunci berhasilan putra putri dan itu mesti yang diharapkan oleh seorang pasangan dalam sebuah rumah tangga begitu mbak Dini maturnu ningiro ya monggo ibu ibu-ibu mbak yang ingin bertanya oh ada bu siska juga ye monggo bisa disampaikan melalui chat boleh atau langsung juga boleh monggo hasil notulen ya bu disampaikan pertanyaan mungkin mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu baik monggo mungkin ada lagi mungkin ada lagi mungkin bu ada lagi mungkin pertanyaan mbak ada monggo monggo ada waktu oh geng oh iya geng Ada waktu masih Sekitar 15 senit Silahkan yang ingin bertanya Kalau Biasanya ini Ini mungkin Ibu-ibu juga sering melihat Apa di TV-TV Sinetron gitu Yang Apa Sampai Begitu teganya misalnya anak yang Suruh Haka atau apa ya Mau keterhindarkan Dari hal itu Ya mungkin Ada amalan Atau Doa yang Baik yang bisa diamalkan Untuk anak-anak kita Oh iya bu mohon maaf Itu ada yang tanya Oh ada yang tanya Oh iya Ini ada dari Ibu Lica Bisa di sharing Ada doa khusus harian Untuk doakan anak-anak kita Iya nanti Pak Dini Itu nanti insya Allah Hati Oh G G G G Pas sama ya Pertanyaannya Jadi Apa Saya juga terpikir apa ya Mungkin ada doa-doa Amalan Doa-doa yang Ini Untuk Anak-anak kita Saya juga terpikir apa ya Iya Monggo nih Bismillahirrahmanirrahim Kita itu pengennya Mesti ya Anak itu Nanti menjadi anak yang Manfaat Baru Akhirah Kita hanya Dibungi Nanti akhirat Sampai ke akhirat Makanya dalam Sebuah hatis itu Dikatakan Apabila anak Adam itulah Meninggal Hanya tiga Amalan yang Tidak bisa Pernah putus Yang pertama adalah Ilmu yang Bermanfaat Kemudian Doa seorang Anak yang Soleh Dan Sotakoh Jariah Nah Terkait dengan yang ketiga Doa Anak yang Soleh Ini adalah Menjadi pengantar Bagaimana Anak-anak ini Bisa menjadi Atau membawa kebanggaan Atau bisa membawa manfaat Kepada orang tuanya Nah Kemudian Apa sih yang harus kita lakukan Yang kelas adalah Tidak hanya Sebetulnya berdoa Atau mungkin Secara material Tetapi adalah Ada istilah Secara lahir Ya Kalau saya pribadi Membiasakan Anak-anak Saya fatihai Satu persatu Pada belajaran Iyakan A'bu Iyakan Saya baca tujuh kali Saya membayangkan Dalam hati saya Wajah anak saya Satu-satunya Itu bisa Kanjangan lakukan Semuanya Terutama pada Salat Yang mulai Atau pada Malam hari Dan insya Allah Saya yakin Itu termasuk yang Dilakukan oleh Para Seseku Dan Para keluarga Di pesantin Saya rata-rata Banyak yang Menjadakan Seperti itu Dan Ini yang Menjadi Kunci Karena Orang-orang Dibuduh Banyak Kuat-kuat Dan begitu Bikiran ke kita Alhamdulillah Banyak tercukur Dan sekarang Ini adalah yang menjadi Bagaimana sekarang Kita yang sekarang Menjadi Orang tua Harus bisa Menurut Mereka-mereka Atau Bila-bila yang Telah Kita Biasakan Baca Pateha Pateha Padalah Iyakan 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 Sain Sambil membayangkan Wajah Anak Satu Tersatu Kalau Puterannya Panjir Menuri Tadi yang Tanya Kalau Menurut Misal Puterannya Panjir Menurut Panjir Baca Pateha Lima Kali Pada Talimat Iyakan Iyakan Sain Panjir Tulang Tujuh Kali Sambil Membayangkan Putera Panjir Satu Dan itu Yang penting Adalah Harus Jangan Dibacakan 70 Kali Kemudian Baca Sama Sekali Tapi Dibaca Setiap Baca Salat Terutama Pada Yang Mulai Karena Allah Sendiri Sudah Menjanjikan Yang Menjadi Menjadi Jandulan Kita Semuanya Maten Tadi Tadi Bu Lica Yang Bertanya Terkait Doa Baik Ada Pertanyaan Lagi Memang Kekuatan Ini Al-Fatihah Tanya Surat Al-Fatihah Surat Biasa Sekali Mungkin Ada Lagi Dari Ibu-ibu Mungkin Mungkin Ada Tips Tips Lain Yang Selain Misalnya Mendoakan Dengan Surat Al-Fatihah Tadi Ada Yang Biasa Dilak Lakukan Ke Putra Putri Kalau Saya Mbak Saya Mending Istiqomah Kalau Khawatir Yang Suka Banyak Militan Terus Nggak Dilakukan Mending Satu Karena Ini Ibu Saya Mengajarnya Seperti Istiqomah Itu adalah Istiqomah Oh Oke Istiqomah Yang Terpenting Ya Mengatakan Jadi Uang tua Terutama Uang Wedo Itu Tidak Istirah Meninggalkan Bekas Oh Iya Dekatan Anak Kepada Orang Pembuang Dengan Kepada Ayah Itu Mungkin Karena Mulai dari ketika Anak Masih Dalam Tadun Yang Pasti Yang Muali Tidak Bisa Mesti Yang Katakan Emah Emah Itu Berarti Maksudnya Umah Ibu Ibu Ini Ya Monggo Bu Sista Bisa Di Rangkumannya Sedikit Saja Yang Dirikas Gitu Ya Tadi Sudah Memberikan Notulensi Beberapa Notulensi Ini Untuk Materinya Bisa Dishare Yang Slide Tadi Dibagikan Ke Para Pesertanyaan Misalnya Ada Yang Bertanya Boleh Mbak Ini Tidak Masalah Oke Ini Mbak Siska Untuk Rangkuman Tadi Oh Ya Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Notulensi Untuk Hari Ini Kurang Lebih Yang Pertama Adalah Kesuksesan Dalam Mendidik Sebuah Keluarga Intinya Adalah Kerjasama Yang Baik Antara Suami Dan Istri Nah Disini Perempuan Berada Di Tempat Yang Paling Tinggi Terkait Dalam Pemberian Pendidikan Bagi Putera Putrinya Seorang Ibu Ini Harus Menjadi Teladan Yang Baik Bagi Putera Putrinya Nah Itu Inti Dari Ceramah Kali Ini Nah Untuk Pertanyaannya Yang Pertama Itu Ada Dari Bunuri Wahyun Ningsi Bertanya Tentang Berkaitan Sebagai Wanita Karir Terkadang Susah Memilih Mimin lah Misalnya Mengajar Pada Sore Hari Dan Harus Mempersiapkan Buka Sehingga Mau Nggak Mau Harus Mendahalukan Salah Satunya Jadi Jawabannya Disini Segala Sesuatu Berangkat Dari Saling Pengertian Jadi Intinya Dalam Sebuah Keluarga Kita Harus Saling Pengertian Harus Bisa Memilih Mana Yang Harus Dilakukan Untuk Menyakkan Buka Puasa Untuk Keluarga Atau Mengajar Kuncinya Yaitu Tadi Harus Pengertian Antara Suami Istri Maupun Anak Selain Pengertian Kita Juga Harus Paham Keringnya Mungkin Meletakkan Keringnya Ketempat Untuk Dibersihkan Dan seterusnya Selanjutnya Pertanyaan Yang kedua Dari Bu Dini Yaitu Anak Lebih Sering Berinteraksi Dengan Ibu Karena Lebih Dekat Dengan Ibu Namun Terkadang Kita Menemui Anak Anak Yang Susah Diatur Nah Kesalahannya Ini ada Dimana Di Sisi Ibunya Karena Anak Lebih Dekat Dengan Ibunya Atau Bagaimana Nah Nah Disini Disebutkan Juga Bahwa Sayyidina Ali Pernah Berkata Dediklah Anakmu Karena Mereka Akan Tumbuh Pada Masanya Jadi Mendidik Tidak Harus Dengan Kekerasan Tapi Dengan Keteladanan Memberikan Contoh Yang Baik Bagi Anak Itu Adalah Kewajiban Bagi Orang Tuanya Nah Disini Yang Penting Lagi Adalah Riadoh Dari Orang Tua Karena Insyaallah Riadoh Yang Dilakukan Oleh Suami Istri Baik Ya Baik Suami Atau Istri Itu Akan Menjadi Keberkahan Tersendiri Bagi Anak Anak Dan Keluarganya Selanjutnya Pertanyaan Ketiga Dari Bulica Bisa Disharingkah Doa Khusus Seharian Untuk Mendoakan Anak Anak Kita Nah Jawabannya Yang pertama Ada Tiga Amalan Yang Tidak Akan Putus Ketika Orang Tersebut Meninggal Dunia Yaitu Ilmu Yang Bermanfaat Amal Jariah Doa Anak Yang Soleh Doa Khusus Harian Untuk Mendoakan Anak Itu Yang Berdasarkan Sharing Pengalaman Yang Sudah Dilakukan Oleh Ibu Ustazah Yaitu Mengirimkan Al-Fatihah Pada Masing-masing Anak Dan Pada Ayat Iyak Itu Dibaca Sebanyak Tujuh Kali Diulang Sembali Membayangkan Wajah Masing-masing Anak Dibacanya Harus Secara Istiqomah Karena Kunci Terkabulnya Doa Itu Kan Harus Dibaca Berulang-ulang Atau Istiqomah Ya Kurang lebih Seperti itu Ibu Terima kasih Fusiska Mungkin Yang Terakhir Mohon Ini Doa Munggo Ning Iroh Sebelum Menutup Kajian Ini Munggo Ning Iroh Terima kasih Mbak Dini Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Untuk diri saya Dan Para Pendengar Bajian Apa tadi Itu Namanya Muthiara Solihah Muthiara Solihah Semoga Bisa Mengambil Manfaat Terutama Untuk diri saya Sendiri Selanjutnya Apa yang Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mungkin Banyak Kekurangan Dan Mohon Maaf Atas Segala Kehilapan Iratam Iratam Amri Bata Naqsu Dan Kita Akhir Dengan Baca Bersama Baca Semoga 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 Memberikan Tahma Didayah Menemak Unah Di bulan Yang Barokah Di bulan Ramadan Bapak Corona Segera Berakhir Sehingga Kita bisa Menjalankan Aktivitas Dengan Adem Aim Dengan Dan Ini adalah Sama-sama Sebagai Bentuk Kita Gak Tahu Apa Yang Istilahnya Tapi Yang Pasti Tenggih Dibalik Semua Yang Bisa Ada Hikmah Kita Kusudukan Kepada Allah Subhanahu Wa 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 Sama-sama Sa Sama-sama Kepada Sama-sama Kepada Sama-sama Sama-sama Amin 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 Terima kasih telah menonton!